Halo Pak, saya mau tanya, Kristen sama Yahudi itu gimana? Jangan sama Islam, kaya Islam, oke kita beda, doktrin kita beda, sama Yahudi gimana? Ya, kita dengan Yahudi itu seperti kakak adik dalam hal sejarah, dalam hal teologi yang membedakan kita dengan Yahudi itu adalah kemesiasannya. Yahudi pengennya mesiasnya mereka adalah mesias yang membawa Israel menjadi bangsa yang sangat maju. Sedangkan mesiasnya orang Kristen adalah yang membebaskan manusia dari dosa. Kalau Musa membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, perbudakan Mesir, maka Yesus Kristus membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Dan Allah yang disembah oleh orang Yahudi disebut sebagai Hashem adalah Allah yang disembah oleh orang Kristen yang disebut sebagai Bapak yang memiliki firman dan roh itu. Cuma, meskipun orang Yahudi mengakui eksistensi sang Memra, tetapi mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Memra itu sendiri. Sedangkan orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah Memranya Elohim atau firmannya Allah. Begitu, karena bagaimanapun kita tidak dapat menafikan fakta bahwa kekristenan itu lahir di tengah-tengah orang Yahudi. Karena Kristen, orang Kristen pertama pun adalah orang Yahudi. Petrus, Markus, dan yang lain-lain. Itu adalah, murid-murid Yesus adalah orang Yahudi. Bahkan Yesus sendiri adalah orang Yahudi. Gitu. Cuma memang Yahudi zaman sekarang yang adalah Yahudi-Yahudi. Kawi-kawi Yahudi Rabinik, mereka tidak mau ikut Yesus. Kenapa? Karena mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Karena yang mereka mau Mesias yang mengangkat pedang. Sedangkan Yesus tidak membawa pedang. Gitu. Oke. Boleh satu pertanyaan lagi, Kak? Ya, silakan. Kan ada kisah-kisah, contoh misalkan banjir bandang Nuh. Betul. Terus, misalkan pemotongan. Kalau di Kristen kan Ishak, Ibrahim itu yang kurban. Betul. Kurban anaknya. Nah, itu Yesus yang suruh atau Bapak yang kakak bilang tadi? Kenapa jamannya sebelum Yesus, Kak? Oke, ya. Itu Allah sendiri yang menyuruh. Allah itu ya Bapak, firman, dan roh itu. Dengar ya. Yang menyuruh Abraham untuk mengorbankan anaknya, itu adalah Allah. Allah itu siapa? Bapak. Dan Bapak itu memerintahkan menggunakan apa? Firmannya, 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 itulah Yesus. Dan dengan rohnya yang adalah hidupnya. Sama seperti ketika kamu perintahkan saya, Ilia, kamu makan deh roti ini. Yang memerintahkan saya makan roti ini siapa? Kan Oscar. Pasti tubuhmu, firmanmu, dan rohmu bersama-sama memerintahkan saya untuk makan roti ini. Yang memerintahkan saya makan roti adalah manusia Oscar. Nah, gak mungkin dong hanya tubuhmu, gak mungkin dong hanya firmanmu, gak mungkin dong hanya rohmu. Tapi tubuhmu, firmanmu, dan rohmu dalam satu manusia Oscar, itu memerintahkan Ilia makan roti. Maka yang memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan anaknya adalah satu Allah, yaitu Bapak, dengan firmannya, dan rohnya yang di dalam Dea itu. Karena Trinitas itu berbicara bagaimana Allah berbuka berapa Allah. Gitu. Ya? Oke. Masa, boleh lanjutin sikit, gak? Maksudnya, kan firmannya itu kan belum jadi manusia. Ya, belum menjadi, masih di dalam Bapak. Betul. Berarti, maksudnya, itu masih menyatu just Bapak aja? Atau sebenarnya, gimana? Kalau misalkan sekarang Kak Ilia jelasin, saya mulai, misalkan paham lah. Oke, ada Bapak, ada Yesus, ada roh kudus. Nah, saat di Ibrahim kan gak ada Yesus. Berarti kan Yesus itu kan nama kemanusiaannya firman. Di jamannya Abraham kan firman itu belum menjadi manusia. Berarti kemanusiaan firman belum ada. Dan disebutnya sebagai apa? Mal'ah Adonai. Bukan Yesus di perjanjian lama, tetapi Mal'ah Adonai. Atau Memra Elohim. Ya, misalnya ketika Mal'ah Adonai bertemu dengan Hagar. Mal'ah itu berbentuk manusia, tetapi mengaku dirinya sebagai Allah dan disembah oleh Hagar. Itulah Yesus di perjanjian lama. Yang bertemu dengan Musa. Itu Memra-nya Allah, firmannya Allah. Dalam bentuk api, misalnya. Yang bertemu dengan, yang bertemu di Silo. Firman juga. Tapi nama Yesus belum ada. Karena arti nama Yesus adalah dari dua Ibrani yang tersusun dari dua kata Ibrani. Yehoshua, yang artinya adalah Yehubah Yasha. Yehubah itu Tuhan, Yasha itu keselamatan. Nah, jadi nama Yesus memang belum ada di perjanjian lama. Ya, nama Yesus itu baru ada di perjanjian baru. Tetapi pribadi Yesus sebagai sang firman sudah ada sejak kekal. Di perjanjian baru firman itu datang menjadi manusia. Di perjanjian lama firman itu datang dengan rupa-rupa Teofani. Kadang menjadi malah Adonai, kadang menjadi api, kadang seperti malaikat, kadang seperti banyak penampakan. Makanya disebut Kristofani. Kristofani itu dari kata Yunani, Kristus dan Panero. Kristus itu artinya Kristus, Panero itu artinya penampakan. Jadi penampakan Kristus sebelum masa inkarnasi. Misalnya, Melkisedek itu adalah Yesus sebelum datang menjadi manusia. Gitu. Yang memberkati Abraham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu itu Yesus itu beranak ya di luar itu. Yesus beranak? Datanya Yesus beranak di mana Pak? Tidak maksudnya Yesus itu anak ya? Iya kan. Keluar dari anak Allah. Betul. Berarti Yesus dengan Allah beda? Yesus dengan sang Bapak beda. Betul. Betul. Berarti ada dua berarti. Tuhannya ada dua. Oh tidak. Sekarang saya tanya. Tubuh dengan roh Bapak beda enggak? Tubuh dengan roh? Iya benyatu. Tuh iya. Tubuh dan roh Bapak beda enggak? Beda toh? Tubuh kan bukan roh. Ya tubuh bukan roh. Iya berarti tubuh dan roh berbeda enggak? Yang itu Yesus. Dengar dulu yang saya tanya aja dijawab. Jangan bertaki ya. Tubuh dan roh beda enggak? Beda. Beda. Ada berapa abdi? Apakah ada dua abdi? Apakah ada dua manusia abdi? Ya kan? Ya satu. Hanya ada berapa? Satu? Satu. Yesus dan Bapak berbeda, tapi hanya ada satu Allah. Karena Yesus adalah firmannya Bapak. Bapak dan Yesus berbeda, tapi hanya ada satu Allah. Sama seperti tubuh dan rohmu berbeda. Tapi bukan ada dua abdi, hanya ada satu abdi. Karena tritunggal itu bukan keberapaan Allah, tapi kebagaimanaan Allah. Bapak itu adalah alwujudnya Allah yang asa. Yang tidak kelihatan itu. Nah, dia yang tidak kelihatan ini, dia memiliki pikiran, firman, itulah Yesus. Dan dia memiliki roh, dan rohnya itulah roh kudus. Sama seperti Bapak. Bapak punya tubuh yang adalah wujudmu, kamu punya firman atau pikiran, kamu punya roh. Tubuhmu bukan rohmu, rohmu bukan pikiranmu, ada tiga. Kamu punya tubuh, punya firman, punya roh. Tapi tidak ada tiga manusia. Tidak ada tiga abdi, hanya ada satu abdi. Alanya besar adalah sang Bapak dengan firman dan rohnya. Tapi tidak ada tiga Allah, hanya ada satu Allah. Saya tahu, mau tanya saja. Ya. Dia kan Yesus dituhankan kan? Betul. Dituhankan kan? Seorang Tuhan. Berarti Tuhan kan sang pencipta, ya enggak? Kenapa seorang, seorang Tuhan, aku bilang seorang, karena Yesus berwujud manusia. Seorang Tuhan, kenapa bisa sampai disalib dengan makhluk yang diciptakannya? Padahal kan Tuhan maha kuasa. Kenapa untuk berkorban darahnya, untuk menebus dosanya, menebus dengan siapa? Berkorban untuk siapa? Dia kan seorang Tuhan masalahnya. Ya, betul. Ya. Ya kan? Dia memang datang ke dunia untuk mati, Pak. Yohanes tujuh, eh, tujuh belas. Ya, ya kan untuk mati, untuk mati. Betul, Yohanes tujuh. Yang mencabut nyawanya siapa? Enggak ada yang mencabut nyawa. Yohanes sepuluh ayat tujuh belas Yesus berkata, Aku memberikan nyawaku. Memberi kepada siapa? Dia tidak memberi kepada siapa-siapa. Ya, kok memberikan berarti mengasihkan, ada yang dikasihkan. Aku memberikan nyawaku. Arti kata memberikan berarti memberi, aku ingin memberi orang ini, karena ada yang dikasih. Kata memberikan, ada yang dikasih. Betul. Aku memberikan nyawaku dan berkuasa menerimanya kembali. Berarti. Ya, memberi dengan siapa, memberikan berarti lain orang. Bukan, dia tidak memberi kepada siapa-siapa. Dia menyerahkan. Ingat, memberi. Menyerahkan kepada, berarti ada yang diserahkan. Iya, kepada Bapak. Bapak itu siapa? Menyerahkan kepada siapa? Yang menyerahkan siapa, yang diserahkan sama siapa. Yang menyerahkan itu adalah firman. Dia menyerahkan nyawanya dalam keadaannya sebagai manusia. Menyerahkan kepada siapa? Kepada Bapak. Makanya Tuhan Yesus ketika dikati. Menyerahkan kepada Bapak. Firman menyerahkan nyawanya dalam keadaannya sebagai manusia. Kepada Bapak. Kepada Bapak. Yang diserahkan. Firman. Berarti ada dua berarti ya. Ya iya, betul. Ada dua itu. Ya kan, Firman itu mati dalam keadaannya sebagai manusia. Dia mati dalam keadaannya sebagai manusia. Dan dia menyerahkan nyawanya Tuhan Yesus kepada Bapak. Bagaimana? Iya, dalam keadaannya sebagai manusia. Katanya kan satu. Tapi dia memberi. Kok akan jadi bingungan ini? Iya. Kok dia menyerahkan. Tadi kan saya sudah jelasin. Berarti ada yang diserah. Menyerahkan kepada yang diserahkan. Berarti kan ada dua. Ada dua itu. Ya. Yang menerima tadi yang menyerahkan. Memang ada dua. Memang ada dua. Tapi yang dua ini siap. Di awal katanya satu. Iya. Yang dua itu siap. Aku kan satu. Aku abdi. Tidak ada yang menyerupai. Kamu satu. Abdi. Tidak ada abdi. Tidur Pak. Udah malam. Silahkan, Bons. Ya, Kak. Mau tanya tentang. Mau ditanyakan? Hupostatis union saja, Kak. Hmm. Kenapa? Menurut Kakak itu bagaimana? Hupostatis union? Betul. Satu dalam. Satu dalam hupostatisnya. Apa yang salah dengan itu? Hmm. Mau dengar penjelasan saja, Kak? Iya. Kan di dalam perikoresisnya Allah yang asa. Hmm. Esa Allah yang asa itu kan sang Bapak. Allah itu adalah ia tritunggal itu. Bapak itu adalah Allah. Maka firmannya Bapak pastilah Allah. Dan rohnya Bapak pastilah Allah. Tapi, satu Allah. Tubuh saya adalah manusia. Pikiran saya adalah manusia. Roh saya adalah manusia. Ada tiga. Tapi, satu di dalam hakikat saya sebagai manusia. Tubuh saya manusia. Firman saya manusia. Roh saya manusia. Tapi, satu di dalam. Hupostatis saya sebagai manusia. Bahasanya kurang lebih begitu. Nah, Allah itu pun satu. Sang Bapak. Maka, firman yang di dalam dia pastilah Allah. Dan roh yang di dalam dia pastilah Allah. Tapi, tidak ada tiga Allah. Hanya ada satu Allah. Karena Allah atau Elohim itu adalah hakikat. Bukan proper name. Seperti yang diimani umat sebelah. Itu adalah zeneric name. Yang merujuk kepada hakikat dia sebagai Allah. Allah atau sesembahan. Gitu. Jadi, satu. Ya. Dalam hakikatnya. Yohannis 10 ayat 30 ya. Kok? Apa? Suaramu nggak? Nggak kedengeran? Ayatnya itu Yohannis 10 ayat 30 ya. Yohannis 10 ayat 30. Ntar ya. Aku dan Bapak adalah satu. Ya. Aku dan Bapak adalah satu. Kata satu di sini, kata Yunannya adalah Hin. Itu merujuk kepada hakikatnya yang satu. Bukan pribadinya yang satu. Karena kata Hupostasis itu artinya substansi. Ya. Hupostasis itu bentuk nomina. Ya. Kesatuan hakikat. Jadi, Hupostasis itu artinya kesatuan substansi. Substansi Bapak, substansi Firman atau anak, dan substansi Roh Kudus itu adalah sama-sama Allah. Satu sebagai Allah. Sama seperti substansi tubuh saya adalah manusia. Substansi Rohnya saya adalah manusia. Substansi Firman saya adalah manusia. Tapi satu unity di dalam hakikat saya sebagai manusia. Begitu. Oh, kak. Terima kasih, terima kasih. Ada lagi mau kak bertanya? Itu aja, kak. Nanti lagi.